Borneo FC menjalani pertandingan BR Liga 1 pekan keempat musim ini dengan bertandang ke markas PSS Lehmann Menjalani pertandingan di Stadion Manahan Solo, Borneo FC sudah unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir Gol tunggal kemenangan Borneo dicetak oleh Leo Gaucho di menit ke-25 memanfaatkan asis dari rekannya Peralta Menariknya di laga kali ini, penjaga gawang Borneo yaitu Nadio Argawinata mendapatkan kartu merah di menit ke-13 Data statistik menyajikan jalannya pertandingan relatif berimbang bagi kedua tim Tim tamu Borneo sedikit unggul dalam penguasaan bola dengan 51% sementara tim tuan rumah PSS Lehmann kuasai 49% Berbicara mengenai peluang mencetak gol, ini depan dari tim tamu Borneo FC Jelas memiliki lebih banyak peluang dengan total 8 kali tendangan dan 4 kali syutan target yang berbuah 1 gol Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka Borneo FC akan menempat di peringkat pertama klasemen dengan 12 poin Sementara itu bagi PSS Lehmann, kekalahan ini akan membenapkan mereka di dasar klasemen dengan catatan minus 3 poin ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih.